Pemirsa jenazah terduga teroris SU tiba di rumah duka RT3 RW 6 Dukuh Bangun Sari, Kelurahan Gayam, Kecamatan Kabupaten Sukoharjo pada Kamis petang kemarin. Jenazah terduga teroris SU 54 tahun tiba di rumah duka RT3 RW 6 Dukuh Bangun Sari, Kelurahan Gayam, Kecamatan Kabupaten Sukoharjo. Kamis 10 Maret 2022 petang, sekitar pukul 16 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun menyebutkan, jenazah SU dibawa dari Semarang menggunakan mobil ambulans sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah duka, jenazah disambut keluarga dan para pelayat. Jurubicara keluarga SU, Endro Sudarsono mengatakan, pemakaman jenazah akan dilakukan pada Kamis 10 Maret 2022 setelah sholat isya di pemakaman Muslim Kecamatan Polokarto Sukoharjo. Menurut pihak keluarga, sangat menyesalkan kejadian tersebut karena keluarga tidak meyakini bila SU yang berprofesi sebagai dokter umum ini termasuk ke dalam jaringan terorisme seperti yang dituduhkan pada almarhum. Semasa hidup, almarhum dikenal memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Bahkan semasa hidup, almarhum ikut terlibat di dalam penanganan bencana alam dan membantu sesama. Seperti diberitakan sebelumnya, Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri menangkap terduga teroris di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga teroris tewas saat proses penangkapan. Terima kasih telah menonton!